Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam Natani tenak tetap semoga otimis salam sejahtera untuk kita semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dengan usaha masing-masing kali ini Natani tenak ini panen kelinci dagingan jenis lokal Oke kita lanjut saja ya seperti apa Dengci local kita lepas dulu kita ubat terima kasih Alhamdulillah kita tadi sudah panen ada 12 ekor ini kelinci lokal ya kelinci jawa memang bentuknya seperti ini kecil-kecil bobot maksimal paling sedua kilo rata-rata 1,6 sampai 1,8 itu sudah normalnya ya memang walaupun kecil seperti ini untuk perawatan kelinci lokal ini sangat mudah sekali ya jadi sangat cocok ini dibelihara untuk sampingan bagi para petani-petani yang mempunyai lahan bisa diumbar atau dikandangkan dan juga untuk para pemula-pemula yang kebingungan soal modal karena memang kelinci ini murah jadi sambil belajar sambil berjalannya waktu bisa upgrade ke jenis-jenis lainnya semisal Rang, New Zealand, Hela, Hekol dan lain sebagainya tapi ini untuk langkah awal bisa mempelihara jenis-jenis lokal seperti ini ini walaupun bobot tubuhnya yang tidak besar cuma untuk dagingnya itu termasuk tebal ya untuk kelinci jawa nanti bisa kita lanjut dari bobot hidup berapa menjadi karkas berapa akan saya buktikan di konten-konten selanjutnya oke terima kasih sudah menyimak ya jadi ini tentang kelinci lokal atau kelinci jawa kelinci yang murah meriah cuma untuk ketahanan tubuh sangat-sangat baik untuk pakan sangat-sangat mudah apa saja maulah wow mantap sekali ya untuk kelinci lokal walaupun sudah tersisih oleh jenis-jenis yang baru tapi untuk eksistensi kelinci ini di alam lumayan masih banyak ya terutama di daerah-daerah pedesaan atau pegunungan dengan sistem pemeliharaan di umbar oke terima kasih sudah menyimak semoga tetap semangat dan video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati